Kisah, Sejarah dan Biografi B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia B.J. Habibie dikenal dengan dengan nama lengkap Bacarudin Yusuf Habibie. Ia biasa disapa dengan nama Rudy. Habibie merupakan salah satu orang yang paling jenius yang pernah dimiliki di Indonesia. Mantan Presiden Indonesia ketiga ini juga pernah memimpin perkembangan teknologi Indonesia. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Embrit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Ia juga merupakan pria yang dikenal sangat ahli dalam teknologi pesawat terbang. Karena kecerdasan yang dimilikinya dan jasanya dalam kemajuan teknologi Indonesia, Habibie kemudian dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Masa kecil B.J. Habibie. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. E.C. Ing. Dr. S.J. Mulk. Bacarudin Yusuf Habibie. Ia dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil dan R.A. Tuti Marini Puspoar Dojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Anun pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkannya sejak kanak-kanak. Ia punya kedemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Namun, ia harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung saat ia sedang sholat isya. Tak lama setelah ayahnya meninggal, ibunya kemudian menjual rumah dan kendaraannya dan pindah ke Bandung bersama anak-anaknya, sepeninggal ayahnya, ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Riwayat Pendidikan B.J. Habibie Karena kemauan untuk belajar, ibunya kemudian memasukkan anaknya yang dikenal hobi membaca ini Goverments Middle Bar School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta yang merupakan salah satu keistimewaannya. Ia menjadi sosok favorit di sekolahnya. Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ia tidak sampai selesai di sana karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Karena mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara di kala Indonesia, pada waktu itu masih berkembang. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiaya ratusan siswa cerdas Indonesia untuk bersekolah di luar negeri menimba ilmu di sana. Ia adalah rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Dalam profil Habibie, diketahui bahwa ia kemudian memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rehin West Valen Aachen Teknis CHO Culei, RWTH. Pendidikan yang ditempu Habibie di luar negeri bukanlah pendidikan kursus kilat tapi sekolah bertahun-tahun sambil bekerja praktek. Sejak awal Habibie hanya tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno ketika itu. Dari situlah muncul perusahaan-perusahaan strategis ada PT. PAL dan salah satunya adalah IPTN. Ketika sampai di Jerman, ia sudah bertekad untuk sungguh-sungguh dirantau dan harus sukses dengan mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1955 di Aachen, 99 persen mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau atau swasta daripada teman-temannya yang lain. Perjuangan Habibie untuk mencapai cita-citanya dilaluinya dengan penuh rintangan dan kerja keras. Musim liburan bukan liburan bagi beliau justru kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Sehabis masa libur, semua kegiatan disampingkan kecuali belajar. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman dan uang tanpa mengikuti ujian. Dalam biografi B.J. Habibie, diketahui beliau mendapat gelar diploma Ing dari teknis Ceho Cule, Jerman tahun 1960 dengan predikat cum laude, sempurna, dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyur, beliau mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api Jerman. Peran Habibie di Talbot sebagai salah satu insinyur yang mendesain struktur atau rangka kereta api. Pada saat itu firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolumenya besar, untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan seribu wagon. Mendapat persoalan seperti itu, ia mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang yang ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Setelah itu beliau kemudian melanjutkan studinya untuk gelar doktor di teknis Ceho Cule di Facultad Fuar Mas Cinen Wesen Aachen. Dan kemudian menikah pada tahun 1962 dengan Hasri Ainun di Indonesia. Setelah itu istrinya kemudian ia boyong ke Jerman. Di sana hidupnya semakin keras. Di pagi-pagi sekali, ia terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidupnya kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Istrinya Nyonya Hasri Ainun harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci baju untuk menghemat kebutuhan hidup keluarga. Pada tahun 1965, ia mendapatkan gelar dokter inginyur dengan penilaian summa cum laude, sangat sempurna, dengan nilai rata-rata 10 dari teknis Ceho Cule di Facultad Fuar Mas Cinen Wesen Aachen. Rumus Faktor Habibi Rumus yang ditemukan olehnya dinamai Faktor Habibi karena bisa menghitung keretakan atau krak propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang sehingga ia dijuluki sebagai MR Cerak. Rumus atau formula tersebut merupakan salah satu prestasi Habibi yang paling terkenal. Pada tahun 1967, ia menjadi profesor kehormatan, guru besar, pada Institut Teknologi Bandung. Penghargaan B.J. Habibi Kejeniusan dan prestasi inilah yang mengantarkannya diakui lembaga internasional di antaranya, penghargaan Habibi di antaran ranya adalah Gesellschaft for Luft-Unter-Aum-Fahrt, Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar, Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Sweden, The Academia Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis, dan The Academy of Engineering, Amerika Serikat. Sementara itu penghargaan bergensi yang pernah diraih Habibi di antaranya, Edward Warner Award dan Award von Karmann yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibi mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Langkah-langkah Habibi banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergensi Theodor van Karmann Award, itu kembali dari, Habitat, nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Dalam perjalanan hidupnya, Habibi diketahui hanya setahun kuliah di ITB Bandung. Ia 10 tahun kuliah hingga meraih gelar Doktor Konstruksi Pesawat Terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Ia lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. B.J. Habibi dan Pesawat Terbang N250 Gatot Kaca Di Indonesia, Habibi menjabat selama 20 tahun sebagai Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT. Ia juga memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis. Pada tahun 1995, ia berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia yang pertama. Salah satu karya Habibi yang terkenal. Pesawat N250 rancangan Habibi kala itu bukan sebuat pesawat yang dibuat asal-asalan. Didesain sedemikian rupa olehnya. Pesawat N250 ciptaannya sudah terbang tanpa mengalami Dutch Roll, istilah penerbangan untuk pesawat yang oleng, berlebihan. Teknologi pesawat itu sangat canggih dan dipersiapkannya untuk 30 tahun ke depan. Ia memerlukan waktu 5 tahun untuk melengkapi desain awal. Pesawat N250 Gatot Kaca merupakan satu-satunya pesawat turboprop di dunia yang mempergunakan teknologi Fly-by-Wire. Pesawat N250 Gatot Kaca sudah terbang 900 jam menurutnya. Selangkah lagi masuk program sertifikasi FEE, Federal Aviation Administration. PT IPTN bahkan membangun khusus pabrik pesawat N250 di Amerika dan Eropa untuk pasar negara-negara itu, meskipun pada waktu itu banyak yang memandang remeh pesawat buatan Indonesia itu termasuk sebagian kalangan di dalam negeri. IPTN di bawah komandonya sudah mulai berjaya dan mempekerjakan 16.000 orang. Namun, tiba-tiba Presiden Soeharto memutuskan agar IPTN ditutup. Begitu pula dengan industri strategis lainnya. Hal ini dilakukan ketika badai krisis moneter melanda Indonesia antara tahun 1996 hingga 1998. Penyebab lain ditutupnya IPTN ketika itu adalah Indonesia menerima bantuan keuangan dari IMF, International Monetary Fund, di mana salah satu syaratnya adalah menghentikan proyek pembuatan pesawat N250. Di mana pesawat ini merupakan kebanggaan dan hasil kerja rakyat Indonesia. Semua tenaga ahli yang bekerja di IPTN dan industri strategis lain terpaksa menyebar dan bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka bertebaran di berbagai negara, khususnya pabrik pesawat di Brazil, Kanada, Amerika dan Eropa. Presiden Republik Indonesia Setelah ditutupnya IPTN, Habibie yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, menristek, kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 Maret 1998 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden hanya beberapa bulan saja hingga 2 Mei 1998. Gejolak politik hebat serta reformasi yang dituntut oleh masyarakat Indonesia mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai pengumuman pengunduran dirinya. Hal itu membuat Habibie kemudian resmi menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Selanjutnya, pria yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia ini menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga selama lebih dari satu tahun. Ia memegang jabatan Presiden Indonesia dari tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pada waktu itu, ia mewarisi kondisi di mana Indonesia sangat kacau balopas calengsernya Soeharto di mana banyak terjadi kerusuhan serta banyaknya wilayah yang menyatakan ingin lepas dari Indonesia. Dalam pemerintahannya sebagai Presiden, ia membuat banyak keputusan penting. Salah satunya adalah melahirkan U-Otonomi daerah. Ia juga membebaskan rakyat dalam beraspirasi sehingga membuat banyak partai politik baru bermunculan. Ia juga berhasil menekan nilai mata uang rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10 ribu padahal waktu itu nilainya pernah mencapai 15 ribu per dolar. Ia juga melikuidasi beberapa ban yang bermasalah. Habibie melepas jabatan Presiden. Sampai akhirnya ia dipaksa pula lengser dari Jabatan Presiden Indonesia setelah sidang umum MPR tahun 1999, pidato pertanggung jawabannya sebagai Presiden ditolak oleh MPR. Jabatannya sebagai Presiden kemudian digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid, Gusdur. Ia pun kembali menjadi warga negara biasa dan kembali bermungkin di Jerman walaupun biasa juga pulang ke Indonesia. Keteladanan B.J. Habibie Habibie juga merupakan sosok yang sangat mencintai tanah airnya Indonesia. Ia rela kembali ke Indonesia mewujudkan mimpinya membuat pesawat terbang bagi tanah airnya untuk menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Walaupun ketika itu posisinya di Jerman juga sangat penting dan sangat dikenal di sana. Ia juga dikenal merupakan sosok yang sangat visioner dan fokus dengan tujuannya. Ia membangun Indonesia dengan teknologi melalui pesawat terbang. Salah satu keberhasilannya adalah membuat pesawat N250 Gatot Kaca. Ia juga terkenal dengan perannya yang membangun berbagai industri strategis di Indonesia ketika menjabat. Ainun Habibie Wafat Lama tak terdengar kabarnya, kemudian pada tanggal 22 Mei 2010, istrinya yaitu Hasri Ainun meninggal di rumah sakit Ludwig Maximilians Universität Klinikum, München, Jerman karena penyakit kanker ovarium. Ainun Habibie meninggal pada hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman atau pukul 22.30 waktu Jakarta. Kepastian meninggalnya Hasri Ainun dari kepastian Ali Mohtar Ngabalin, mantan anggota DPR yang ditunjuk menjadi wakil keluarga B.J. Habibie. Ini menjadi duka yang amat mendalam bagi mantan presiden ketiga Indonesia ini. Termasuk rakyat Indonesia yang merasa kehilangan. Baginya, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, pengisi kasih dalam hidupnya. Namun setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas. B.J. Habibie Wafat Bapak Teknologi Indonesia sekaligus putra terbaik bangsa Indonesia B.J. Habibie Wafat pada tanggal 11 September 2019 di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto karena masalah jantung setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Jenazah mantan Presiden Indonesia ketiga ini disemayamkan di Patrakuningan, Jakarta. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta di samping makam istrinya. Itulah sekelumit kisah tentang profil, biodata serta biografi B.J. Habibie, banyak hal menarik dan inspiratif yang bisa dipetik dari kisah perjuangan beliau bersama dengan istrinya, Nyonya Ainun Habibie. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.